Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bumiya di channel belajar IPA Asik Jadikan IPA lebih mudah dan menarik Pada pertemuan kali ini kita masih membahas suhu dan perubahannya IPA SMP kelas 7 pada bagian kedua yaitu tentang pemuayan Pemuayan adalah pertambahan ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu Pemuayan pada zat padat misalnya terjadi pada kaca jendela yang pecah akibat pemuayan Rel kereta api yang melengkung dan juga gelas yang tiba-tiba pecah ketika diisi air panas Pemuayan pada zat cair Ketika kalian merebus air jangan mengisinya terlalu penuh ya Karena kalau terlalu penuh nanti ketika airnya mendidih air bisa tumpah Hal ini terjadi karena pemuayan pada zat cair lebih tinggi daripada pemuayan wadahnya Pemuayan zat gas contohnya pada balon udara atau kalian bisa praktek menggunakan botol kosong yang mulutnya ditutup dengan balon Kemudian kalian rendam botol tersebut ke air panas maka nanti balonnya akan mengembang karena udara di dalam botol akan memuai Pemuayan panjang Pemuayan panjang terjadi pada zat padat yang bentuknya kecil memanjang seperti kawat dan besi panjang Misalnya panjang mula-mula adalah L0 kemudian setelah dipanaskan akan bertambah panjang sepanjang delta L Sehingga panjang akhirnya adalah L Maka panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang L sama dengan L0 plus delta L Pertambahan panjang delta L sama dengan L0 dikalikan alfa dikalikan delta T Delta L adalah pertambahan panjang dalam meter L0 adalah panjang mula-mula dalam meter Alpha adalah koefisien muai panjang dalam perderajat celsius Delta T adalah pertambahan suhu L adalah panjang akhir dalam meter Alat Ukur Muai Panjang Alat ukur muai panjang bernama musenbrook. Musenbrook terdiri dari beberapa batang logam dengan koefisien muai panjang yang berbeda. Ketiga batang ini nanti dipanaskan sehingga nanti panjangnya akan berbeda. Nah, kemudian nanti jarum akan menunjukkan angka tertentu. Pemuayan luas. Terjadi pada zat padat yang bentuknya tipis dan lebar atau lempengan. A sama dengan A0 ditambah delta A. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Keterangan, delta A adalah pertambahan luas dalam meter persegi. A0 adalah luas mula-mula dalam meter persegi. Beta adalah koefisien muai luas dalam perderajat Celsius. Delta T adalah pertambahan suhu. A adalah luas akhir. Beta sama dengan 2 alfa. Pemuayan volume. Terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Volume mula-mula dinamakan V0. V sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Keterangan, delta V adalah pertambahan volume dalam meter kubik. V0 adalah volume mula-mula dalam meter kubik. Gamma adalah koefisien muai volume dalam perderajat Celsius. Delta T adalah pertambahan suhu. V adalah volume akhir dalam meter kubik. Sedangkan gamma sama dengan 3 alfa. Manfaat pemuayan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prinsip kerja termometer. Ketika zat pengisi termometer, misalnya alkohol atau raksa terkena panas, maka alkohol atau raksa tadi akan memuai sehingga menunjukkan angka tertentu. Manfaat pemuayan selanjutnya adalah pada bimetal. Apa itu bimetal? Bimetal adalah gabungan dua jenis batang logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda dan digabungkan dengan cara dielas, kemudian dipanaskan. Logam yang memiliki koefisien muai lebih besar akan lebih cepat memuai. Sehingga bila dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Penerapan bimetal misalnya pada setrika listrik, alarm kebakaran, kulkas, juga termometer bimetal. Manfaat pemuayan selanjutnya adalah pemasangan roda logam, misalnya roda kereta api. Api akan memanaskan cincin luar roda. Bagian dalam roda dimasukkan dalam cincin. Nah setelah itu roda akan masuk dengan sempurna. Semakin nanti dingin, roda akan terpasang lebih kuat. Berikutnya adalah manfaat pemuayan untuk memisahkan gelas yang bertumpuk. Pernahkah kalian menumpuk gelas seperti ini? Bagaimana cara memisahkannya dengan mudah? Yaitu dengan cara memasukkan gelas yang bawah di air panas dan gelas yang atas diisi air dingin. Hal ini akan membuat gelas yang bawah memuai dan gelas yang atas menyusut, sehingga gelas akan mudah dipisahkan. Selain bermanfaat, pemuayan juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya, rel kereta api yang bengkok atau melengkung akibat pemuayan. Cara mencegahnya agar rel kereta api tidak melengkung adalah dengan memberikan celah yang cukup pada sambungan besi rel kereta api. Masalah yang lain adalah gelas yang retak atau pecah saat diisi air panas. Hal ini terjadi karena peristiwa pemuayan yang tidak merata pada gelas. Pada saat dituangi air panas, permukaan bagian dalam gelas yang terkena air panas secara tiba-tiba akan cepat memuai. Sedangkan permukaan luarnya belum. Untuk mencegahnya, kalian bisa meletakkan sebuah sendok logam ke dalam gelas ketika akan diisi air panas. Pernahkah kalian mengamati pemasangan kabel listrik yang dipasang agak kendor sehingga tampak melengkung? Apa tujuannya? Hal ini bertujuan untuk mencegah putusnya kabel listrik di malam hari ketika udara dingin. Saat dingin, kabel bisa menyusut dan bisa putus. Selanjutnya adalah pecahnya kaca jendela akibat pemuayan. Pemasangan kaca jendela harus diberi celah yang cukup untuk memberi ruang pemuayan sehingga kaca jendela tidak mudah pecah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang pemuayan. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi tentang pemuayan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.